Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. Gerakan muda pendukung Abdul Rasak yang disingkat gempar, menggelar bakti sosial peduli COVID-19 dengan membagikan 100 karung beras 5 kg kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Lorong Batu Merah, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, dan Lorong Jitu di Kelurahan Mata Iwoi, Kecamatan Wauwa, Selasa, 19 Mei 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Tujuan kegiatan ini, selain mengedukasi masyarakat agar selalu mengikuti anjuran pemerintah, mulai dengan wajib mencuci tangan, wajib menggunakan masker, kegiatan ini juga meringankan beban masyarakat yang hari ini kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Abdul Rasak, Ketua Fraksi Partai Nasdem, yang juga selaku Dewan Pembina Gempar. Selain itu, turut hadir arwin anggota DPRD Kota Kendari dari Fraksi Nasdem, beserta Rina Diasela, selaku owner Rina Diasela Skincare. Ini kegiatan kami, kami sebut dengan penuh arp kodulik COVID-19. Jadi ada dua intinya sebenarnya. Kami dari keluarga besar gembara, kami turun semua kecamatan dengan mengambil sampel beberapa kelurahan. Nah, yang pertama adalah kita memberikan antropasi kepada masyarakat untuk menunjukkan anjuran pemerintah sehingga bisa menjaga penularan dari pemerintah sini. Nah, kami bisa membaikkan untuk mencuci tangan, kemudian berkaitan dilakui sehat, menggunakan masker. Kemudian yang kedua, dalam pembatasan sosial ini, gunungan sosial kita, ia tentunya mengganggu ekonomi. Nah, kami juga memberikan bantuan sehingga beberapa hari ke depan bisa sedikit untuk meringankan daripada beban daripada sekitar-sekitar kita yang terdampak secara tidak langsung dari virus ini, karena ekonominya terdampak. Ketua Fraksi Partai Nasdem ini juga berharap agar masyarakat kota Kendari selalu patuh kepada anjuran pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah sejarah ini dapat berjalan, kemudian harapan kepada masyarakat untuk selalu mengikuti hadirankan pemerintah dalam rangka memutus daripada penyebaran COVID-19. Untuk diketahui, gerakan pendukung Abdul Rasak sudah melaksanakan pembagian 700 karun beras 5 kg dan 2.600 masker kepada masyarakat di beberapa kelurahan, yakni Kelurahan Kemaraya, Kelurahan Mata, Kelurahan Puatu, dan Kelurahan Waum Balata. Dari Kompleks Blok MB Nd Kendari, Jurnalis Ultraline Ismar Indarsya mengabarkan untuk Anda.